Intro Halo teman-teman pecinta youtube Haa seneng banget deh gue sama pecinta youtube Kenapa? Karena zaman sekarang itu orang-orang emang udah nonton itu youtube aja Jarang banget yang nonton TV Ada sih Oh iya ngomong-ngomong soal nonton TV Jangan lupa ya Kalau untuk nonton Trans 7 setiap hari minggu Buat nonton Cejak Petualang Weekend Haa gue promo nih Tapi gapapa ya Itu cuma intermezzo aja Kenapa gue bilang pecinta youtube? Karena dengan adanya pecinta youtube Gue jadi pengen bikin video lagi Video lagi Video lagi Kayak gitu Kali ini video gue Simple-simple aja Jadi Ada satu Teman anak gue Fedorin Itu Tetangga gue Anaknya om Cip Dia tiba-tiba dateng ke gue Dia minta potongin Triplek Dia bawa triplek Tiba-tiba minta potongin Karena dia pengen banget Pestol-pestolan Jadi memotongnya itu Motong pestol-pestolan Kayak gini nih Sebenernya udah gue potong sih Udah gue potong Tapi Setelah gue potong Ini gambarnya dia sendiri nih Sempet gue benerin Beberapa kali Karena Awalnya gagangnya agak panjang Akhirnya gue potong Kayak gini Terus Setelah gue pengen kasih Kayaknya Ada yang kurang gitu Kalau cuman kayak gini doang Ya kan Kerempeng gini Pestolnya Ya kan Tuh Tipis Pantangin terus Pakai video gue Oke guys Nah gue mau kasih Tips Untuk Ngetrim Agar lebih cepat Begini nih caranya nih Jadi Kalau kita mau buat presisi Antara Molding Dan material Yang mau diratakan Dengan Menggunakan Router Dan Mata Straight bitnya itu Jadi Jarak Antara Molding Dan Sisa material Yang mau ditrim itu Tidak boleh Terlalu Jauh Atau Kelebaran Karena Nanti mata Router Straight bitnya Kerjanya tuh Akan Lebih Berat Yang akan Mengakibatkan Biasanya keluar Asep Asep Gak jelas Pada saat ngeruter Gitu loh Dan RPM routernya Jadi Lebih Lamban Jadi disini Saya Membuat Akan membuat Router itu Kerjanya Lebih Mudah Lagi Atau Lebih Gampang Kayak gitu Jadi Kita pakai Jigsaw Kita Ukur Seminim Mungkin Kita potong Seminim Mungkin Agar Jaraknya Tidak terlalu Jauh Dengan Molding Jika diperhatikan Lihat kan Kerjanya tuh Jadi lebih Enak Dan double tap Yang kita gunakan Juga Bekerja Dengan Maksimal Straight beatnya Juga tidak Mengeluarkan Asap Jadi Pekerjaan Lebih cepat Lebih mudah Lebih gampang Dan Lebih enak Nah Bekerja Dengan Cara Seperti Ini Itu Akan Menghemat Budget Karena Biasanya Mata router Atau Mata Trimmer Ini kan Akan Beli Berulang Karena Biasanya Kalau Dikerja Paksa Itu Beringnya Cepet Banget Copot Itu loh Hasilnya Udah jadi Semua Sama Rata Bagus Cakep Manis Presisi Yang pasti Si Ya kan Sekarang Kita lanjut Ke proses Berikutnya Jam berapa Kayaknya Gue tunda Tapi gue Olah dulu Sampai Benar-benar Terlambi Semuanya Habis itu Gue ngejib dulu Ntar gue terusin Lagi videonya Oke Guys Kita Balik lagi Setelah Biasa Gue Olahraga Dulu Ya kan Sekarang Balik lagi Tadi Udah Dibuka Kan Ini sekarang Mau buat Trim lagi Ya kan Udah Rata sih Tapi disini Masih gue liat Banyak bekas-bekas Sisa-sisa Unlap Tuh Lagi yang ini Ini harus Dihilangkan Kalau di Amplas Itu Agak lama Memang Jadi Kita Trim lagi Oke Let's go Selanjutnya Selanjutnya Kita ganti Ganti matanya Buat Bikin profile Ini udah Gue ganti Matanya Tinggal Kenceng Untuk Set Matanya Dipastikan Dia rata Sama Tatakan Biar Selanjutnya Selanjutnya Pasang Jada Assalamuala Bulbuk Set Masih Sama Selanjutnya Lamp 4 Sama Dipakein Bawahnya tuh Tambahin kayu buat itu biar Rapih Sekarang tinggal dikasihin ke Fedorin Mudah-mudahan dia seneng Walaupun bikinnya simple Sederhana Tapi Bisa membuat hati orang senang Itu yang penting Kesenangan itu Gak ada harganya Kita ketemu lagi di video gue berikutnya Jangan pernah berhenti untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian Seperti biasa Oke Jangan lupa subscribe Like Sama tekan tombol bell Biar tau kalo gue bikin video lagi See you Daaaah